Tadkala bayangan masa silam menyapa, mari kita memulai perjalanan dalam khasanah warisan budaya yang tak ternilai. Selamat datang di panggung kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan pesona. Tradisi pedalangan membentuk narasi kehidupan. Sebuah perjalanan melalui ragam warna dan irama budaya, di mana setiap gerak dan warna menuturkan kisah kepahlawanan dan kebijaksanaan. Bersama, mari kita telusuri jejak-jejak pesona tradisi yang membawa kita melintasi waktu dan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kundaka Budayaan Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Dan masih bersama saya Yati Martanti, kali ini kita akan mendiskusikan atau ngobrol tentang tema tradisi pedalangan di luar dan di dalam keraton. Dan bersama saya hari ini luar biasa, ini Dalang Muda, Mas Bayu Ajinugraho. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Wah lama ini gak ketemu. Apa ini kesibukannya? Ini kok lama banget gak ketemu? Ya akhir-akhir ini mempersiapkan event-event di keraton. Kemarin ada beberapa hajat dalam dan kemudian di waktu selah ada kegiatan menyungging wayang sama menggambar sketsa wayang. Jadi ini memang Anu, apa menjadi kegiatan yang reguler sehari-hari begitu? Ya, di samping ada agenda yang sudah pasti untuk refreshing ya tetap saya lampiaskan untuk membuat sketsa wayang. Waduh, dilampiaskan tapi melalui karya-karya yang produktif gitu. Nah ini berarti banyak aktivitas yang dilakukan di dalam keraton, Mas Bayu ini berarti juga menjadi up di dalam ya? Berarti punya nama dong, nama yang mungkin bukan Mas Bayu. Kalau sebagai up di dalam itu mungkin namanya yang di... Untuk di dalam keraton saya mendapat paringan asmo dalem itu Cermogubito. Awalnya saya mendapat gelar Mas Jajar Cermogubito tapi karena kemarin belum lama juga wisuda tahun kemarin akhirnya saya menjadi Mas Bekel Cermogubito. Dari Jajar menjadi Bekel tapi Bekel Anom. Itu ada memang ininya ya? Ya, jenjangnya. Jenjangnya begitu. Nah itu juga tahapan peraihannya juga mungkin berbeda ya Mas ya? Berbeda, iya. Nah ini ada makna atau artinya gitu? Dari nama yang di awal kemudian sekarang menjadi mungkin ada perubahan begitu? Ya, dulu kalau untuk semua up di dalam itu memang masa awalnya itu suan bekti. Kalau di instansi semacam training gitu. Training kemudian diakui dan dianggap sebagai konco up di dalam. Mendapat gelar Mas Jajar. Jajar itu masih awal. Kemudian nama Cermogubito itu dulu almarhum kakek saya juga mengabdidi keraton. Oke. Ya, dengan nama tersebut. Oh ya. Saya tidak meminta tapi atas kebijakan dari keraton melalui tepas kewadanan Krido Mardowo. Kemudian nama kakek saya tersebut diberikan kepada saya. Jadi apa ya? Yang dulu dilakukan oleh kakek gitu. Apa kemudian juga dilakukan oleh Mas Bayu gitu. Iya. Ada sesuatu enggak Mas? Apa bayangan pada saat masih kecil dulu mungkin? Ya sekarang juga. Bukan kecil sih. Tapi pada waktu mungkin masih anak-anak gitu kan. Dan ada pemikiran saya mau seperti kakek saya gitu. Kalau waktu masih kecil malah sama sekali. Enggak ya. Enggak berpikiran ke sana ya. Nah ini mulai kapan gitu? Kemudian menggemari atau mengguluti bidang pedalangan ini? Dulu saya tahun 2008 itu masuk jenjang SMK. Itu saya sekolah di SMKI Yogyakarta yang sekarang menjadi SMK Negeri Satu Kasian Bantul. Di situ saya malah baru mengenal yang namanya wayang. Jadi dibandingkan teman-teman saya satu kelas itu saya termasuk terlambat dalam mengenal wayang. Karena teman-teman saya dulu ikut festival Dalang Anak. Kemudian dia di dalam lingkungan keluarga seni, keluarga Dalang. Padahal kan Mas Bayu juga di keluarga ini ya seni ya. Tapi kakek saya. Tapi ayah saya dan ibu saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan seni pedalangan. Tapi juga seni. Ada aktivitas seni gitu. Aktivitas seni tidak ada. Cuma saya bermusik. Oh musik ya sama dong. Nah ini Mas Bayu ya. Kalau kita bicara kaitannya dengan apa namanya seni pedalangan tentu saja kan ada sesuatu yang berbeda begitu. Apa yang kemudian membangun sebuah proses sejarah itu sendiri yang membentuk tradisi pedalangan ya. Nah kemudian kalau seni pedalangan yang ada di dalam. Di dalam keraton dalam hal ini dan di luar yang selama ini mungkin dilakukan oleh masyarakat secara lebih. Lebih umum secara lebih luas begitu. Apakah ada sesuatu yang membedakan Mas? Kalau berbicara tentang tradisi pedalangan di dalam keraton dan di luar itu tentu saja pasti beda. Oke. Karena kalau di dalam keraton itu namanya keraton disebut pusat kebudayaan yang mana acuan-acuan kesenian termasuk pedalangan itu pasti sudah tertulis. Dan di situ juga sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara senior-senior dalang dan leluhur-leluhur dalang dulu yang membuat kesepakatan itu akhirnya sampai sekarang ini dibakukan. Dan setelah itu kemudian seni pedalangan di luar beteng keraton itu menyesuaikan itu secara otomatis. Dan berbicara tentang tradisi di dalam keraton itu tidak lepas dari peran pamulangan dalang di keraton namanya Habirando. Itu berdiri sekitar tahun 1925 itu era Hamengkubono ke-8. Nah di situ memang sebelum adanya Habirando itu cuma informasi yang saya terima dari beberapa sesepoh-sesepoh dan narasumber di dalam keraton maupun almarhum kakek saya. Dulu sempat diadakan juga musyawarah dalang-dalang baik abdi dalem maupun yang non-abdi dalem. Tapi yang di situ kategorinya sudah dalang sepoh. Dalangnya kebanyakan senior-senior ya. Di situ mereka merumuskan membuat sebuah acuan, merumuskan teori dan mempunyai kesepakatan bahwa ketika sudah ada pamulangan otomatis ada bahan ajar yang pasti ya. Nah di situ dibikinlah sebuah acuan bahwasannya untuk acuan pedalangan Gaya Yogyakarta seperti itu. Seperti yang mereka. Ada panduannya dan pakemnya mungkin ya. Ya patoan atau pakem mungkin lebih akrab dikenal pakem. Nah di situ kemudian berjalannya waktu di tahun 1974 di era Hamengkubwono ke-9 itu yayasan Habirando yang tadinya di bawah naungan kawedanan Krido Mardowo di bawah naungan keraton kemudian menjadi sebuah yayasan sendiri. Nah di tahun 1977 itu dibikinlah sebuah buku pedalangan Gaya Yogyakarta. Nah itu sampai sekarang menjadi buku acuan, buku pedoman. Untuk semua dalang? Semua dalang. Tapi sayangnya dulu tidak disebarluaskan. Jadi untuk kalangan Habirando. Terdaitas ya? Ya untuk siswa Habirando. Dan untuk dalang di luar hanya bisa memfotokopi. Tapi tidak dapat apa ya namanya entah itu namanya sosialisasi atau informasi secara langsung gitu ya. Jadi langsung dari itu panduan bukunya itu ya. Ya mungkin dari perjalanan waktu berdirinya Habirando kesepakatan yang di saat itu mungkin masih belum ada apa ya sekarang mengetik kemudian di print masih tulis tangan kemudian dirumuskan itu. Akhirnya sampai buku itu terbit dan buku itu menjadi acuan gak cuma di dalam peteng. Tapi di luar peteng pun akhirnya seniman-seniman dalang yang di luar peteng juga ingin tahu seperti apa. Patok aneh, wayangan coro, yujogi koyongopo seperti itu. Mereka ingin tahu. Nah akhirnya perkembangan adanya acuan yang sudah baku. Kemudian menurut versi seniman karena mereka juga dibebaskan untuk berkarya ya. Yang peteng diterima di masyarakat tapi acuanya tetap seperti itu. Nah akhirnya tradisi yang di luar peteng itu semacam mengembangkan tradisi pedalangan di dalam peteng. Di luar peteng dikembang ke saat japani peteng. Nah ini makanya kan tadi juga kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan bentuknya gitu kan. Artinya bahwa kalau di dalam dan di luar, di luar peteng gitu kan ada sesuatu yang mungkin membedakan gitu kan. Pastinya ada sesuatu yang membedakan. Pada saat kemudian melaksanakan pertunjukan yang ada di dalam maupun di luar. Begitu kan itu mesti ada sesuatu yang membedakan gitu. Nah kemudian kalau kita kaitannya perbedaan itu mendalang. Nah yang kemudian kita bicara kaitannya dengan yang harus dilakukan di dalam gitu. Kemudian yang kemudian dilakukan untuk masyarakat secara lebih luas atau umum di luar peteng gitu ya. Pada saat memintaskan pertunjukan wayang kulit purwa itu sendiri seperti apa mas Bayu gitu. Karena kan beda nih sebagai dalang kan mesti pernah merasakan yang di dalam maupun yang di luar gitu. Gimana mas? Kalau di dalam keraton itu memang aturan bakunya sudah jelas ya. Jadi misal dalam buku itu sudah tertera selama pertunjukan wayang itu semalam suntuk. Di situ sudah ada jelas terdiri dari tujuh jejeran. Tujuh adegan. Mulai dari adegan pertama sampai di adegan akhir ketika dalang akan tancap kayon mengakhiri pementasan. Nah di setiap adegan itu pasti ada adegan perangnya. Kemudian ada iringan gending tersendiri. Nah sedangkan jika itu dipintaskan di luar peteng dan masyarakat umum lebih ingin pementasan wayang itu sifatnya hiburan, sifatnya tidak terlalu serius. Akhirnya aturan-aturan baku itu mulai memudar. Tapi itu diperbolehkan tidak mas sebenarnya gitu? Asal itu dilakukan di luar gitu ya? Asal itu dilakukan di luar itu diperkenankan atau gimana mas? Sebenarnya kalau di luar peteng itu ketika dalang akan istilahnya merubah ya. Walaupun apa acuannya tetap di buku itu atau di aturan di dalam peteng itu. Kalau menurut saya sah-sah saja. Karena kita sudah menyesuaikan segmentasi pasar di luar peteng itu tentu saja tidak hanya kalangan non-show, tidak hanya kalangan ringrat, bahkan kalangan umum seperti tukang becak, orang-orang lain ingin menonton. Jadi harus tahu ya, menyesuaikan ya termasuk pembahasaannya gitu ya supaya bisa lebih diterima ya. Tapi kalau kita bicara kaitannya dengan oh di masyarakat luar boleh kemudian tidak, ya tetap ada panduannya. Tapi mungkin ada sesuatu yang menjadi lebih apa ya, lebih kontekstual gitu. Artinya menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan. Nah tapi kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan seni pedalangan ataupun bagaimana tradisi dalang yang ada di dalam keraton itu, itu sebenarnya boleh kan gitu, artinya masyarakat di luar yang kemudian belajar tentang dalang dan akan menjadi entah itu profesi atau apapun kan bisa gitu ya. Bisa untuk kemudian apa yang menjadi tradisi pedalangan di dalam keraton itu terbuka gitu untuk dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas gitu kan. Bisa ya mas ya? Bisa ya itu sesuai sesuai apa berdirinya Habirando yang diperakarsai oleh Hamengku Buwono 8. Habirando itu kan kepanjangannya. Tapi apakah harus kemudian masuk di dalam itu mas? Ya karena. Habirando itu. Karena dalam Habirando itu sebuah rancangan yang sudah dibakukan itu bisa disebarluaskan. Dan tentu saja orang yang ingin belajar tentang pedalangan. Masuk itu dulu gitu ya? Iya, dan itu semacam kalau kelas ya ada kelas Pratama, kemudian kelas Menengah dan sebagainya. Dan kalau dari namanya kan sudah jelas Habirando itu kepanjangannya dari Hanindake Biworo Rancangan Dalang. Artinya dari situ sudah ada ide, sudah ada gagasan yang dapat diartikan menyebarluaskan rancangan dalang. Jadi jika ingin belajar mendalang ya masuklah di situ. Keraton sudah punya wadah. Jadi ini terbuka, ini sebenarnya terbuka untuk masyarakat luas gitu. Tapi ya untuk lebih kemudian fokus pada apa yang akan dipelajari ya masuk dalam lingkungan ini. Dan itu pun muridnya tidak hanya mungkin seusia saya, bahkan seusia bapak saya juga ada. Benar banyak ya? Kalau yang muda-muda banyak juga enggak mas? Maksudnya yang di bawah mas Bayu begitu. Iya, kebetulan saya juga belum. Atau ada range, batasan usia begitu untuk kalau masuk di Habirando itu harus berapa begitu? Batasan usianya setahu saya sekitar berapa ya? Kalau untuk batasan pastinya enggak ada. Karena kan belum lama ini saya juga dimintai bantuan untuk mengajar di sana. Saya itu melihat muridnya itu semacam mengajari bapak saya. Usia 50 itu masih ada ya? Ada ya? Pensiunan Angkatan Udara juga ada yang ikut di situ. Artinya ketika dia ingin punya istilahnya punya niat untuk belajar pedalangan silahkan. Karena di situ juga tidak harus mencetak seorang dalang. Dia bahwasannya di... Nanti kalau semua masyarakat jadi dalang yang nonton siapa mas? Bukan yang nonton tapi yang nanggap siapa. Yang nanggap siapa itu penting ya? Yang nanggap siapa. Karena kalau kemudian sebuah pelestarian tradisi itu kemudian tidak dilestarikan ya. Kemudian pelestarian itu sendiri juga butuh untuk bisa dimanfaatkan ya. Kalau kemudian tidak ada konsekuensi dari nilai kemudian secara ekonomi bisa menghidupi dan menghidupkan ya nanti. Jadi proses pelestarian juga tidak bisa berjalan dengan efektif ya kan. Jadi Mas Bayu ini keren banget. Luar biasa kita sudah ngobrol tentang pedalangan gitu dan banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh Mas Bayu. Nah kalau Mas Bayu sendiri ini sebelum kita menutup bincang budaya pada hari ini. Itu apa harapan Mas Bayu terkait dengan apa namanya seni pedalangan saat ini? Karena kan kita tahu bahwa dalang, wayang itu kan ya terbatas peminatnya. Meskipun sudah banyak komunitasnya dan memang sudah banyak mulai digemari oleh anak-anak. Tapi kan ini harus dijaga gitu. Karena kan ya memang beda gitu ya. Seni dalang, seni pedalangan ini kan beda begitu. Apalagi kemudian mengenal tokoh-tokoh melalui wayang ini kan karena bentuknya ya. Mungkin bentuknya sehingga harus ada sesuatu yang bisa divisualisasikan dalam bentuk yang konteksual dulu. Baru ini loh yang benar wayang itu gitu. Gimana Mas? Kalau menurut saya orang belajar pedalangan itu tidak harus bisa bermain wayang. Oke. Iya. Artinya anak-anak dikenalkan dengan cerita wayang, dengan gambar wayang. Itu menurut saya merupakan sebuah terobosan awal untuk mengenalkan wayang. Karena latar belakang anak beda-beda ya. Mereka ada yang senang membaca, senang menonton, kemudian senang memainkan sebuah media yang mereka pegang ada di lingkungan sekitar mereka. Di situ bagaimana upaya mungkin saya selaku pelaku seni di situ memahami bagaimana anak-anak di sekitar kita itu sekarang biar ingin bermain dan ingin mengetahui dulu. Kalau dipaksa tentu saja sia-sia. Harus ini, harus senang dulu kan. Kita yang menyesuaikan sebenarnya. Harus senang ya. Ya mungkin pengenalan-pengenalan melalui gambar atau kaos yang mereka kenakan dengan gambar wayang, kemudian cerita-cerita wayang. Cerita-cerita kalau kemudian melalui kayak film, animasi seperti itu gimana Mas? Itu merupakan salah satu terobosan juga. Jadi tidak apa-apa kan seperti itu ya. Mungkin juga nanti ada komik gitu. Komik itu yang belum karena kita juga sebenarnya harus menyesuaikan bahwa anak yang senang budaya dengan anak yang senang menggambar. Di sini mungkin bisa disinkronkan bahwasannya mereka yang anak-anak yang senang menggambar ini juga butuh istilahnya asupan kreativitas untuk tahu tentang pengenalan wayang. Yang tidak hanya Naruto atau apa lagi yang bisa disesuaikan. Justru tokoh-tokoh ini punya makna ya. Punya banyak nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bisa membangun anak-anak, karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin terakhir closing statement dari Mas Bayu. Menurut saya sih untuk belajar tentang pedalangan sebenarnya tidak harus dari anak-anak. Karena saya sendiri juga sudah mengalami berapapun usia kalian, ayo belajar bersama. Oke. Dengan rian gembira. Jadi harus gembira senang dulu ya Mas. Terima kasih Mas Bayu sudah datang di rumah kami di Bincang Budaya, Dinas Kebudayaan Kunda-Kunda Kota Yogyakarta. Semoga apa yang kemudian kita obrolkan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dalam tema-tema yang mungkin lebih banyak kita ngobrol tentang hal dalang dan wayang. Maturnuman Mas Bayu. Iya, sama-sama. Sobat budaya, episode ini membawa kita pada perjalanan yang mendalam ke dalam keajaiban tradisi pedalangan di luar dan di dalam keraton. Betapa luar biasa setiap detik yang kita habiskan bersama. Meresapi keindahan dan hikmah yang terpatri dalam setiap gerak dan warna. Ingatlah bahwa tradisi pedalangan bukan hanya sekedar warisan masa lalu, melainkan cermin kebesaran dan kebijaksanaan yang relevan hingga saat ini. Kita adalah penjaga dan pewaris kisah ini. Dan tugas kita adalah menjaga agar cahayanya tetap menyala. Terima kasih kepada Sobat Budaya yang penuh semangat, yang selalu siap menjelajahi dan menghargai keberagaman budaya. Mari kita terus bersama dalam perjalanan ini. Merayakan setiap warisan dan merajut kembali benang-benang tradisi yang begitu berharga.